Intro Halo Sabatek, balik lagi di channel Youtubenya Tech ID Nah, sekarang nih kita bakal ngebahas soal smartphone gaming yang resmi yang ada di Indonesia Kalau misalnya ngomongin smartphone yang resmi ini, smartphone gaming Di Indonesia tuh saat ini cuma ada 2 ya Yang pertama itu kan Black Shark 3 Dan yang kedua ROG Phone Nah, di tangan saya saat ini ada ROG Phone 3 Ini smartphone gaming terbaru dari Asus Asus mengklaimnya sih, ini merupakan smartphone gaming beneran Yang kalau misalnya kalian pakai smartphone ini nih, nge-game itu lancar jaya Katanya ya Pada kesempatan kali ini, saya bakal ngebahas tuntas soal performa dari smartphone ini Nah, kalau misalnya kalian penasaran bagaimana dengan performa dari ROG Phone 3 Pastikan kalian simak video ini sampai habis Kami akan mulai dari desain terlebih dahulu Menurut kami, tidak ada perbedaan yang cukup drastis dari ROG Phone 2 ke ROG Phone 3 Perbedaannya sangat minim Di mana ROG Phone 3 terlihat sedikit lebih elegan Dan terdapat 3 kamera sistem di bagian belakang Sedangkan di bagian depan Masih ada notch yang cukup besar sebagai rumah kamera depan dan speaker di bagian atas Dan di bagian bawah, terdapat sebuah notch yang tak kalah besarnya Di mana terdapat sebuah speaker yang menghadap ke arah penggunanya Berbicara soal speaker nih Di bagian atas dan bawah itu speakernya mengarah ke depan Ini kalau misalnya menurut kami adalah konfigurasi speaker smartphone terbaik Yang harus ada di dalam smartphone gaming Soalnya kalau misalnya nih speakernya ditaruh di bagian bezel di bagian sini nih Itu biasanya kalau misalnya main game itu kan tertutup ya Nah, dengan speaker mengarah ke depan itu Jadinya speaker yang ada di depan itu nggak bakal ketutup dari tangan ya Jadi pengalaman gaming itu jadi lebih imersif gitu Seperti pendahulunya, ROG Pond 3 juga masih memiliki fitur capacitive touch di bagian bezel kanan perangkat Fitur ini mereka sebut sebagai air trigger Ada peningkatan dari fitur ini Di mana sekarang pengguna mendapatkan mode finger resting Agar para gamer dapat menaruh jari mereka di atas air trigger Tanpa mengubahnya menjadi sinyal input Sisanya, pengalaman penggunaan kami sama dengan ROG Pond 2 Sensornya cukup sensitif dan sangat membantu kami saat bermain game FPS seperti PUBG Mobile Sedangkan bezel di bagian kiri masih terdapat sebuah port yang dipakai oleh Asus Untuk mengkoneksikan smartphone ini dengan aksesoris gaming lainnya Oh iya, kalau misalnya ngomongin aksesoris gaming nih Kalian bisa kok menggunakan aksesoris gaming dari ROG Pond 2 maupun ROG Pond 3 untuk perangkat ini Untuk jeroan, ROG Pond 3 datang menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus dengan modem 5G di dalamnya RAM-nya 8GB dengan penyimpanan internal sebesar 128GB Ada juga yang memiliki RAM 12GB dan penyimpanan 256GB Tapi kami akan mengulas yang versi RAM 8GB Dan langsung saja ini dia hasil benchmark dari ROG Pond 3 Seperti pendahulunya, di ROG Pond 3 ini Para pengguna juga dapat melakukan overclock menggunakan aplikasi Armory Crate Tapi, pada saat kami melakukan pengujian menggunakan mode normal dan mode OC Perbedaannya tidak terlalu signifikan Jadi, kalau kalian cuma ingin bermain game dan ingin menggunakan smartphone ini dalam waktu yang lama Kami sarankan untuk menggunakan mode normal saja Oh iya, segedar informasi Saat kami melakukan benchmark di smartphone ROG Pond 3 ini Kami beberapa kali sempat mengalami kendala Soalnya nih, pas pengen benchmark pakai 3D Mark di smartphone ini Kami itu selalu crash di tengah-tengah pengujian Itu terjadi kalau misalnya Nggak hanya dalam keadaan di charge saja Tapi kalau misalnya dalam keadaan tidak di charge pun Sempat nggak bisa di benchmark Tapi setelah menginstall dan install ulang aplikasi tersebut sebanyak sekitar 10 kali atau 11 kali Pada akhirnya kami dapat melakukan benchmark smartphone ini Dan berbicara soal mode 5G di smartphone ini Seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal Sebenarnya, ROG Pond 3 ini sudah 5G capable Tapi ASUS Indonesia itu memutuskan untuk mendiadakan fitur 5G secara software Soalnya nih, di Indonesia pun Operator selurernya itu belum ada yang menyediakan jaringan 5G Jadi ya lebih baik dimatiin saja Dan kalau misalnya nanti jaringan 5G-nya sudah ada di Indonesia ASUS bakal update dan mengaktifkan jaringan 5G-nya Dan satu lagi nih Kalau misalnya kalian sudah membeli smartphone ini Dan kalian panik karena SIM slot 2-nya nggak bisa dipakai Jangan panik Soalnya tim TKID sudah mengonfirmasi hal ini ke pihak ASUS Nah, saat script ini dibuat Mereka bilang Kalau misalnya server IMEI di Indonesia itu katanya sudah penuh Jadi, untuk slot SIM card yang kedua untuk ROG Pond 3 ini Memang belum terdaftar di server IMEI tersebut Nah, pihak ASUS sudah memberitahu hal ini Dan kalau misalnya nanti server IMEI di Indonesia itu sudah kembali normal Ya, kalian sudah bisa kok nanti menggunakan SIM card di slot 2-nya Nah, selain performa Di ROG Pond 3 ini ada satu fitur lagi yang paling kami suka Yakni layarnya sudah memiliki refresh rate 144Hz Nah, kalau misalnya kalian tahu di komputer PC nih Kan 144Hz itu memang sudah menjadi standar ya Sekarang untuk game FPS dan lainnya Nah, sekarang nih di smartphone refresh rate 144Hz juga sepertinya Bakal jadi standar baru untuk sebuah smartphone gaming Game pertama yang kami uji adalah Dead Cells Dimana sudah mendukung refresh rate 144Hz Selain itu, game Rockman X-Dive juga sudah mendukung refresh rate ini Dan menurut kami, ini merupakan pengalaman bermain game paling menyenangkan di sebuah smartphone Arc Survival Evolved juga menjadi game yang kami coba Selain game ini memang dirancang untuk menyiksa smartphone Ternyata game ini juga sudah dapat berjalan di 90Hz Dan ROG Pond 3 dapat melihat game ini di pengaturan grafis tertinggi Dan tetap dapat mempertahankan 90fps Sebagai informasi, kami melakukan pengujian dengan pengaturan refresh rate otomatis Jadi kami benar-benar menyerahkan keputusan berapa refresh rate yang cocok Dengan game yang kami mainkan kepada AI yang ada di ROG Pond 3 Sayangnya nih, game FPS populer di mobile yakni PUBG Mobile itu Masih belum mendukung refresh rate di atas 60Hz Padahal nih, smartphone gaming ini, ROG Pond 3 ini memiliki performa yang cukup tinggi Kalau misalnya nih, nanti PUBG sudah mendukung refresh rate 144Hz Kayaknya ROG Pond itu nggak bakal kesulitan buat menjalankan game tersebut Di pengaturan grafis tertinggi di 144Hz Sebenarnya, kita dapat memaksakan game PUBG ini berjalan di 144Hz Dengan menggunakan slider armory crate saat in-game Pengukur fps kami mendeteksi memang refresh rate layar ada di 140Hz Tapi sayangnya game tersebut masih berjalan di 60fps saja Tapi, masalah thermal masih menjadi salah satu poin utama yang kami tonjolkan Soalnya nih, bagian belakang casing dari ROG Pond 3 seringkali melebihi 31 derajat Celcius Meskipun demikian, suhu prosesor Snapdragon 865 Plus yang ada di dalam smartphone ini Tidak mengalami thermal throttling Namun tetap saja, hal ini sedikit mengganggu pengalaman bermain game dalam waktu yang lama Untuk baterai, ROG Pond 3 memiliki baterai 6000 mAh yang sangat besar Pengujian PC Mark kami mencatat smartphone ini dapat digunakan selama 11 jam 27 menit Sedangkan untuk pengalaman real-time, bermain PUBG, Genshin Impact, dan Arc Survival Evolved Di grafis tertinggi menyedot daya rata-rata 20% per 1 jam penggunaan Dan dikarenakan menggunakan charger 65W Pengisian daya juga dapat dilakukan dengan sangat cepat Kami dapat mencapai 24% dalam waktu 15 menit Dan 100% dalam 1 jam 40 menit Yang terakhir adalah kamera Seperti diketahui, ROG Pond 3 memiliki kamera utama milik Sony Yakni IMX 686 dengan resolusi 64MP Selain itu, terdapat juga kamera ultrawide 13MP serta 1 kamera makro Sedangkan di bagian depan terdapat kamera 24MP Berikut ini hasil jepretan dari ROG Pond 3 Sebenarnya, untuk sebuah smartphone gaming ROG Pond itu memiliki hasil kamera yang cukup baik Tapi tetap saja, untuk hasil kamera malam Masih kalah dengan kamera flagship dengan harga yang mirip So, apa kesimpulan dari kami? Kalau misalnya menurut kami, di harga Rp 10 juta kurang Rp 10 ribu ASUS ROG Pond itu menawarkan banyak fitur gaming yang premium Salah satunya adalah layar dengan refresh rate 144Hz Dan juga penggunaan prosesor Snapdragon 865 Plus Udah gitu, kameranya juga cukup lumayan lah untuk penggunaan sehari-hari Tapi, satu hal yang mengganjal Yang pertama adalah thermalnya Dan yang kedua adalah dukungan game yang dapat menjalankan refresh rate di atas 60Hz Tapi, nggak apa-apa lah ya Kalau misalnya kalian udah terlanjur beli smartphone ini Anggap aja ini investasi Kalau misalnya di masa depan Banyak game yang bakal keluar dengan dukungan refresh rate 144Hz Nah, bagaimana pendapat kalian sahabat tech soal ROG Pond 3 ini? Kalau misalnya kalian punya saran atau misalnya komentar terhadap HP ini Kalian boleh kok tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa ya buat like dan subscribe channel Youtubenya Tech ID Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax